Sebanyak 23 orang wanita pemandu lagu dari beberapa tempat hiburan malam di Pasaman Barat dibawa petugas ke markas Satpol PP. Mereka ditangkap saat razia yang dilakukan Satpol PP Provinsi Sumbar bersama Satpol PP Pasaman Barat. Sebagian besar wanita tersebut berasal dari luar daerah, bahkan beberapa di antara mereka baru datang. Tim melakukan razia ke sejumlah tempat karaoke dan kafe karena masyarakat tersah dengan adanya pengelola yang menyediakan wanita sebagai pemandu lagu. Bahkan saat dirazia, tempat hiburan malam itu beroperasi hingga larut malam, sehingga dikhawatirkan akan terjadinya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta prostitusi. Semua wanita pemandu lagu ini didata, kemudian dilakukan uji usap untuk memastikan aman dari COVID-19. Kemudian mereka akan diberikan sanksi atau dikembalikan ke kampung halamannya. Pemda menegaskan tidak memberikan izin dan tempat bagi pelaku usaha ilegal atau tempat hiburan malam yang menyalahi aturan, hukum, norma agama, dan adat setempat. Tim akan terus menggelar razia dan sanksi keras kepada pelaku usaha atau pelanggan yang datang. Bagaimana memberantas maksiat di Pasang Barat ini? Razia tempat hiburan malam dan keramaian terus dilakukan Satpo PP bersama Satgas COVID-19. Langkah ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan menjaring pelaku penyakit masyarakat agar Pasaman Barat lebih kondusif. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat.